Halo, co-friend. Hari ini kita akan mengerjakan soal yang co-friend lihat pada layar. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan hasil dari 4 per 5 dikali 2 per 6 dibagi dengan 1 per 7. Nah, di sini karena operasinya setara, jadi kita hitung dari yang paling kiri ya. Di sini pertama kita kerjakan yang berada di dalam tanda kurung, yang kedua operasi perkalian dan pembagian, yang ketiga operasi penjumlahan dan pengurangan, lalu yang keempat jika setara kita hitung dari yang paling kiri. Nah, di sini pertama-tama kita bisa sederhanakan 4 dengan 6, masing-masing akan kita bagi dengan 2. 4 dibagi 2 adalah 2 dan 6 dibagi 2 adalah 3. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 2 dikali 2 per 5 dikalikan dengan 3, lalu dibagi dengan 1 per 7. Nah, di sini kita tahu ya, 2 dikali 2 adalah 4, lalu 5 dikali 3 adalah 15. Nah, sekarang di sini kuncinya kita akan ubah operasi pembagian ke operasi perkalian dengan cara membalik pecahan pembaginya. Nah, di sini yang kita sebut dengan pecahan pembagi itu adalah pecahan 1 per 7 ya. Sehingga di sini kita ubah menjadi 4 dikali 15 dikali dengan 7 per 1. Nah, di sini berarti pembilang dikali pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebut. Nah, di sini berarti menjadi 4 dikali 7 per 15 dikalikan dengan 1. Nah, kita tahu ya, 4 dikali 7 adalah 28 ya, dan 15 dikali 1 adalah 15. Nah, di sini sekarang baru kita akan hitung, Niko Frank. Nah, di sini hasilnya adalah 28 per 15. Nah, per itu maksudnya adalah dibagi, jadi kita akan hitung 28 dibagi dengan 15. Nah, di sini kita cari 15 dikali berapa yang hasilnya mendekati 28. Betul, 1 ya, lalu 1 dikali 15 adalah 15. Lalu kita kurangin sisanya adalah 13. Nah, dari situ kita dapatkan suatu pecahan campuran 1, 13 per 15. Di mana satu bilangan bulat itu kita dapatkan dari hasil baginya, 13 bagian pembilang adalah sisa pembagiannya, lalu 15 bagian penyebut adalah pembaginya. Nah, mudah kan? Nah, di sini yang perlu Kofren ingat adalah kita bisa menyederhanakan seperti itu hanya jika pada operasi perkalian dipecahan. Nah, mudah kan? Sekarang kita sudah selesai lho kerjain soalnya. Semoga Kofren paham ya. Semangat terus, Kofren.